Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 ikut kayak workshop tapi ini sistem thinking mungkin hampir sama ya oke nah ini kita masih disini bayangkan ya we are here kita masih di define problem sampai 5 minggu itu artinya apa sangat penting sekali kalau sudah masalahnya itu didapatkan sampai ke akar-akarnya maka bisa generate idea decide implement and evaluate penting sekali define problem kayak Pak RT, Pak Lurah kenapa misalkan di desanya itu misalkan ada tuyul uangnya selalu hilang apakah ada tuyul atau ada misalkan apa ada terjadi penumpakan sampah terus sungai selalu ada sampah terus apa selalu kebanjiran nah itu akar masalahnya selalu harus dicari misalkan kayak sungai ini selalu sampah menumpuk bisa jadi problemnya adalah masyarakat yang tidak aware tidak apa tanggung jawab uang sampah sembarangan langsung ke sungai barulah harus rapat se-RT misalkan untuk jenis idea bagaimana menyelesaikan masalah sampah ini hanya contoh-contohnya saja jadi kreatif problem solving ini sangat penting sekali ya bagi leader lah ya ke depannya bagi pemimpin ya adik-adik semua juga bakal jadi pemimpin ke depannya ya jadi harus diperdalam bahkan ini pun saya gunakan untuk skripsinya mahasiswa jadi saya cek ya saya cek menggunakan metode GPS sampai ke akar-akarnya artinya sampai dia ini paham tidak dengan apa yang dia terjakan karena skripsi itu adalah karya ilmiah mahasiswa ya bisa jadi seumur hidup kalau misalkan setelah lulus S1 kerja kan gak mungkin mengerjakan tesis aku disertasi ya nah itu jadi harus benar-benar apa belajar ya ada di semuanya mulai tahun pertama nah jadi begini a problem well stated is a problem half solved maksudnya ketika Anda itu dapat mendefinisikan masalah itu ya dengan baik maka itu sebenarnya sama dengan sudah setengah terselesaikan masalah tersebut ya kan nah itu contohnya saja ya why do we need to define problem kenapa sih ya problem ini perlu didefinisikan ya nah artinya apa apabila kita mampu mengidentifikasi akar permasalahan nah ya akar permasalahannya ini dari sebuah masalah dengan yang benar ya maka kita akan menghasilkan solusi yang efektif dan menghindari terulangnya masalah maksudnya apa jangan sampai jatuh di lubang yang sama kan ada pepatahnya ya saya lupa itu ya artinya jangan sampai terjatuh ke lubang yang sama ya misalkan kenapa saya ini kok main game terus kenapa saya ini malas belajar padahal orang tua bekerja ya cari apa nafkah buat keluarga makan buat pendidikan itu ya kan ada adis setian mau ini ada yang mau disampaikan kok tadi on tidak ada tidak ada kita lanjutkan ya nah ini contohnya ya why do we need to define problem jadi identifikasi masalahnya terus misalkan rumah kalian ini ada yang selalu banjir ternyata apa terletak di daerah apa sungai yang memang selangganan banjir artinya apa lebar sungai dan volume air yang melewati itu tidak sepadan hasilnya kan meluber ya ke rumah kita misalkan ada rumah yang kebanjiran nah itu terus gimana caranya kita ulangnya masalah nah ya ada dua kalau misalkan mampu pindah kalau tidak ya kita harus ini ya sama apa ya sama warga yang lain harus ngajukan ke ini pemerintah ya gimana caranya biar kebanjiran what is defined jadi gini langkah-langkah mendefinisikan masalah ya jadi memahami bahwa ada masalah yang harus diselesaikan ini satu ya ada masalah yang harus diselesaikan yang kedua mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah ketiga mengumpulkan informasi untuk klarifikasi nomor empat ya menentukan akar permasalahan root cause yang sebenarnya ya nah what is root cause of a problem apa sih akar masalahnya yang pertama dari simptomnya lalu ada physical cause potential root cause potential root cause dan potential root cause ini adalah tingkatan untuk masalah-masalahnya tadi jadi akar masalahnya inilah penyebabnya apa sih yang menyebabkan secara berpotensi masalahnya terus physical cause-nya apa simptomnya jadi kayak apa namanya jadi simptom itu adalah masalah yang terlihat dan mudah kita sadari bahwa sedang terjadi suatu masalah artinya kita sudah tahu anak ini punya masalah contohnya gini ya saya punya mahasiswa bimbingan skripsi gak pernah datang kuliah juga telat selalu telat gak pernah ngejain tugas nah itu sudah ada simptom ya ada simptom apa ada simptom ya jadi kita sudah sadar ini anak ada masalah nah baru harus kita panggil ya karena mahasiswa itu kan anak-anak kita ya anak jadi dosen itu adalah orang tua ke dua ya jadi harus kita panggil panggil diajak ini apa diskusi ya kita cari apa sih problemnya ya itu adalah simptomnya jadi tahu ya sama dengan ada ada di semuanya kan kalian ini masuk satu jurusan pasti nanti berjuang bersama-sama ya kan nah pasti disana nanti kalau ketika ada apa ada temannya yang satu angkatan angkatan 2020 ya ada temannya yang kok ada gelagat-gelagat aneh ya nah itu diajak diskusi bareng jadi apa namanya berjuang bersama ya sampai lulus bersama bersamaan itu sangat penting sekali nah itu contohnya simstone ya ya itu adik-adik tadi bisa melihat gelagat temannya kayaknya ini ada masalah deh kita coba ini ngobrol gitu ya terus ada physical cause ya jadi physical cause itu adalah apa namanya hal yang apa hal yang langsung dianggap sebagai penyebab suatu masalah yang terlihat ya tapi physical cause ini bukan akar masalahnya ya jadi setelah jadi setelah terus ada potensial root nah potensial root ini adalah hal yang menyebabkan physical cause terjadi yang berpotensi menjadi akar masalah jadi ini ya jadi potensial inilah yang menyebabkan ini physical cause ya jadi dan dan ini lah yang akan berhubungan ke simstons dan simstons ini lah yang terlihat ya nah itu contohnya jadi kayak simstons itu kita punya apa namanya temen ya gelagatnya aneh ternyata apa dia baru putus sama pacarnya dan lain-lain contohnya gitu ya atau kalau dalam sebuah organisasi ya ada juga ya nah ini contohnya ya misalkan mengadakan seminar ya tentang lingkungan hidup nah acara ini berlangsung lancar tapi peserta seminar tidak selama yang diinginkan jadi ini kembali lagi kepada apa namanya nanti ya adik-adik kan pasti nanti akan berorganisasi ya akan memegang tampuk kepemimpinan di HMTE contohnya ya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro disana belajar organisasi belajar leadership nah pasti nanti akan banyak kegiatannya ya contohnya salah satu dari HMTE mengadakan sebuah kegiatan ya kan ya itu ya contohnya sebuah kegiatan ternyata simstomnya simstom itu yang terlihat ya jadi yang terlihat itu ini audiensnya ya participants peserta seminar itu tidak mencapai target panitia itu yang terlihat mata ya jadi itu namanya simstom tadi ya yang terlihat di permukaan nah ternyata apa physical cause-nya penyebaran poster promosi kurang efektif bisa jadi apa yang ditugasi untuk nyebar poster ini tidak tahu medan lapangan contohnya Jakarta nah ada teman kalian mahasiswa yang dari Aceh suruh nyebar poster atau dari Sumatera atau dari Papua Kalimantan Sulawesi dan pulau lainnya ya nah itu kalian dapat tugas nyebar poster nah tapi anak tersebut tidak paham medan maksudnya tidak paham area Jakarta nah ini contohnya jadi kurang efektif maka salah satu solusinya adalah yang penyebaran poster itu harus orang yang menguasai medan maksudnya dia paham dengan seluk beluknya Jakarta contohnya kalau kegiatan seminar kan anda bisa kirim poster ke universitas-universitas yang ada di Jakarta ya kan kan itu butuh effort butuh usaha yang lebih makanya perlu orang yang nguasai medan Jakarta yang tahu sekolah-sekolah ini di mana saja ya misalkan terus di perguruan tinggi itu mana saja yang ada nah itu bisa lebih efektif ya nah lalu potensial root cause-nya tim promosi kekurangan sumber daya jadi misalkan itu tadi sumber dayanya cuma apa satu atau dua ya kan selalu selain kurang sumber daya ada juga apa namanya itu kendaraan juga terbatas ya kan banyak yang tidak punya kendaraan pribadi akhirnya misalkan gojek gojek kan ya mahal ya itu contohnya ya sumber daya lalu ada juga tentang apa tim promosi kurang berpengalaman dalam memetakan area penyebaran poster nah ini ya memetakan ya sekarang sekarang kalau dunia digital bisa ya bisa lewat media sosial kampus atau himpunan tapi kan kalau media sosialnya dari himpunan atau kampus itu masih lingkupnya kan mahasiswa mahasiswa sendiri ya kan belum ada yang mahasiswa yang lain ya lalu ada apa tim promosi itu kehabisan dana artinya apa kita dananya gak ada gitu ya terus ada clarify ya nah ada real root cause ya real root cause nah jadi ada real root cause ternyata apa masalahnya panitia kurang berpengalaman dalam memetakan area penyebaran poster sehingga promosi tidak efektif jadi ini adalah potensial root cause ya ada tiga potensialnya ya nah dari tiga ini ternyata yang paling dominan tuh ini ternyata ya itulah salah satu contohnya salah satu contohnya aplikasi dari GPS ya siapa tahu nanti ada di HMTE ya ada semuanya mengaplikasikan ini ya untuk apa ngedrive untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien nah ya nah sekarang sudah paham tidak tentang real root cause ayo saya tanya sudah paham belum tentang real root cause halo any comment ya sudah paham ya jadi seperti itu ya jadi yang namanya yang namanya root cause itu ada potensial potensialnya ya ada apa ada beberapa kandidat yang tentang ini root cause ya lalu apa namanya lalu jadinya setelah ada potensial potensial root cause ternyata sudah terpilih ya real root cause nya itu apa oke kalau sudah paham tentang real root cause maka kita bisa beralih kepada pendefinisian masalah ya oke ya nah jadi ciri-cirinya problem statement ya itu satu dalam bentuk pertanyaan mostly ya jadi problem statement itu kebanyakan dalam bentuk pertanyaan ya jadi kalau di apa skripsi itu kayak rumusan masalah ya jadi problem statement kayak rumusan masalah apa sih masalahnya yang anda lihat dari skripsi itu tadi jadi problem statement seperti itu ya sama dengan kayak rumusan masalah makanya nanti bagaimana anda bisa merumuskan masalah dari apa topik yang diangkat lalu goalnya ya tujuannya itu apa di skripsi contohnya ya terkadang kan ada yang saya lihat masih banyak yang gak paham itu ya jadi ada apa problem statement nya itu ada lima misalkan tanya goalnya cuma tiga nah maka kalau bisa problem statement nya misalkan ada tiga berarti goalnya harus menjawab problem statement tadi rumusan masalah nah itu contohnya ya jadi yang kedua bisa dari apa real root cause ya terus ada lebih spesifik terus ada juga mengandung perkiraan solusi yang akan diambil ya jadi begini definisi masalah secara efektif itu adalah kunci utama menjadi engineer ya nah jadi anda harus benar-benar bisa mendefinisikan masalah itu ya jadi mendefinisikan masalah dengan cara yang solusi solutif adalah kunci utama menjadi seorang engineer scientist pengusaha politisi atau ahli di bidang yang lain ya jadi begini mendefinisikan masalah bukan berarti menanyakan sesuatu kepada diri sendiri atau orang lain tanpa mau memperkirakan solusinya ya jadi begini misalkan kita ini cuma bertanya ya bagaimana menyelesaikan masalah ini nah artinya apa ini bukan tipe problem statement yang baik tetapi ini hanyalah sebuah pertanyaan yang biasa ya oke kita lanjutkan nah kalkulus saya F wah modiar ya kayak apa sebagai kan dunia itu kiamat ya kalkulus F fail nah bagaikan kiamat lalu apa problem nah define the problem nya how do I improve my grades ya nah no root cause nya kurang motivasi untuk mengerjakan latihan latihan soal ya lalu problem statement nya bagaimana memotivasi diri saya untuk mengerjakan latihan soal di rumah ya oke oke gimana udah paham yang pertama gini define problem kalkulus dapat F how do I improve my grades ya no bukan disana tapi apa root cause akar masalahnya itulah yang dicari apa sih akar masalahnya itu nah ya itu ya jadi kurang motivasi untuk mengerjakan latihan latihan soal terus problem statement nya apa bagaimana memotivasi diri saya untuk mengerjakan latihan soal di rumah nah itu motivasinya ya misalkan apa bisa jadi apa motivasinya ngedanet soal sambil nyemil ya atau sambil dengerin musiknya mozat ya musik-musik yang untuk relaksasi ya nah itu contohnya ya defining the problem in a solvable way is the key to be a good engineer mendefinisikan masalah ya dengan cara yang terselesaikan adalah kunci ya untuk sebagai engineer yang bagus ya caranya ada dua tiga oke ini ya ada tiga cara ya yang pertama disini ada tentang logic tree yy diagram atau causal loop diagram jadi memang banyak caranya ya ada yang apa memang ada yang menggunakan logic tree ada yang causal loop diagram lalu untuk minggu depan kita akan menggunakan tekniknya capner trigo problem analysis ya ini untuk definisi masalah ya mungkin ini akan berguna ya bagi adik semua jadi kemarin itu ada seberapa ya kalau gak salah mungkin satu tahun yang lalu ya eh semester lalu ya semester lalu ya itu ada yang presentasi tugas akhir bagian bab satu latar belakang dan lain-lain itu dia menggunakan ini logic tree atau yy diagram ya no problem dia di apa namanya presentasinya tapi kalau di laporannya kan ya udah biasa ya kan kalau untuk masalah laporannya tapi kalau laporannya lebih kepada bersifat formal sesuai formatnya ya tapi kalian bisa logikanya menggunakan ini ya kan nah itu untuk minggu kelima untuk minggu ke enam itu adalah Kepner krego problem analysis ya nah logik tree nah jadi untuk apa namanya logik tree diagram ini ya lebih apa namanya untuk melihat tingkat kerumitan masalah ya jadi ada masalah yang apa namanya mudah terus ada masalah yang sedang ya jadi langkah langkahnya untuk apa namanya logic tree ya YW diagram ini lebih kepada ini ya jadi dia apa namanya untuk lebih ke apa mengeksplore ya jadi untuk mengeksplore untuk mengeksplore apa namanya itu banyak kemungkinan ya banyak kemungkinan penyebab masalah ya jadi disini ada kemungkinan penyebab masalah masalah ya nah dengan tujuan untuk mengarahkan pengguna pada sebuah solusi yang efektif agar masalah yang sama tidak terjadi kembali ya itu tadi yang sudah dijelaskan di depannya jadi apa namanya untuk YW diagram ini yang pertama ya Anda tuliskan dulu masalah yang terlihat ya jadi nanti simptomnya apa masalah yang terlihat itu apa lalu di lanjutkan dengan mengapa ini simptom dan physical cause-nya ini dapat terjadi why ya dan tanyakan kenapa sampai akar pemasalahan ini ya sampai sebenarnya teridentifikasi ya nah oke ya jadi YY ini ya kita lihat ya tingkat masalahnya ada masalah yang misalkan mudah sekali ya ini ya mudah sekali itu ada ya nanti sedang bahkan ada sangat kompleks ya atau rumit ya kompleks atau rumit ya nah ini contohnya ya ini contohnya ya kompleks atau sangat rumit sekali nah logic three langkah-langkahnya tuliskan masalah yang terlihat symptom selalu mengapa symptom dan physical cause terjadi tanyakan mengapa sampai akar masalahnya teridentifikasi ya nah problem symptoms ya lalu cause jadi problem symptoms tadi ya yang kayak artus ada apa physical cause ya kan tadi sudah ada ya ada physical cause ya lalu ada setelah itu ada possible root cause why lagi ya tidak ada why lagi kita ke possible root cause ya ini ya jadi ada physical cause ada possible root cause why ya why why dia dia keren ini adalah untuk gathering information jadi dari beberapa potensial masalah ini ya jadi dari beberapa potensial masalah ini ternyata ini masalahnya yang terpilih kalau ini kan berarti jalurnya kesini ya ini ini adalah real root cause nya jadi ini adalah potensial ya jadi ini adalah beberapa yang menjadi akar masalahnya ya jadi disini ini adalah potensial root cause nya ini 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 adalah potensial root house nya ya contohnya saja nah contohnya YY diagram ketinggalan komuter line nah mungkin ada dadek yang apa namanya rumahnya masih area Jakarta ya tapi menggunakan komuter line tidak menggunakan motor atau mobil mungkin bisa jadi kenapa tidak menggunakan motor atau mobil karena Jakarta macet ya lalu apa namanya menggunakan public transportation dan public transportation nya itu adalah komuter line ya ini sama dengan di Jepang jadi Jepang itu lebih banyak menggunakan komuter line atau KRL ya karena apa karena ya salah satunya sih disana itu parkirnya itu mahal ya dia parkirnya jadi lebih dan lebih nyaman pakai public transportation ya karena kebetulan disana aman ya jadi tidak ada copet tindak kejahatan itu sangat sangat minim sekali jadinya kita pakai public transportation nah jadi cerita dikit saya pernah waktu perjalanan ya jadi ada dua kali kasus waktu suatu hari pernah saya dari toilet umum ya di daerah sebuah apa kayak station ketinggalan hp setelah itu saya ingat kalau disini pasti ke bagian informasi ternyata hp saya ada disana ya kan tidak hilang terus pernah juga kamera sekarang bayangkan kamera di sebuah station yang sangat ramai sekali jadi ketika itu saya mau naik bus baru ingat kamera ketinggalan saya kembali lagi ke tempat semula awal ternyata masih ada bayangkan padahal sudah saya lihat itu sekitar ada 30 menitan karena saya sudah mengantri masuk bus dan baru ingat dan aman masih ada nah itu jadi pilihannya pakai public transportation lebih nyaman kalau disana ya contohnya nah ini jadi ketinggalan komuter lain why why nah telat keluar rumah maksudnya mungkin bisa jadi kesiangan telat bangun tidak keburu mengejar kereta ada tiga physical cause ya nah ini ada tiga physical cause lalu nah telat keluar rumah karena apa kenapa keluar rumah kok harus telat ya lama mempersiapkan diri misalkan apa dandan ya apa itu ya merias diri ya ternyata merias dirinya itu perlu waktu satu setengah jam ya ya siapa tahu ya merias dirinya butuh waktu setengah jam entah itu apa alisnya dibuat kayak apa yang yang keren ya terus jambulnya pakai jambul katul istiwa contohnya ya terus yang cowok misalkan apa seorang merias diri kayak apa dibuat kayak rocker ya rock and roll rambutnya dan lain-lain ya atau mempersiapkan mungkin karena apa mencari kaos kakinya ya kan karena apa lupa atau mencari sepatunya atau mencari KTM karena mau ujian kalau ujian harus KTM siapa tahu selat keluar rumah lama mempersiapkan diri nyari KTM dan lain-lain nah ini lagi lama mempersiapkan diri karena apa mandi terlalu lama dan terlalu lama mandi terlalu lama bisa jadi apa sambil nyanyi nyanyinya Still Heart ya She's Gone atau nyanyinya Metallica Forever Unforgiven atau Halloween Forever and One gak tahu kalian kenal gak ya lagu-lagu ini ya lagu-lagu jadul ya kurang tahu pak lagu-lagu jaman dulu ya nah itu contohnya ya pandi kan banyak juga ya kasus-kasus itu ya mandinya kok lama sambil nyanyi-nyanyi atau bisa jadi sambil ini ya main game atau ketiduran yang kedua misalkan telat bangun ya telat bangun ini kenapa begadang main catur misalkan catur online kecanduan catur main catur atau main game atau ngerjakan tugas misalkan seminggu tugasnya ada seratus wah ya lalu nah ini ya main game atau sosmed alarm tidak bunyi baterai habis lupa atur alarm atau bahkan alarmnya udah dibuat lima tingkat ya maksudnya lima tingkat itu per 30 menit bunyi tapi telinga kita tetap gak denger ya kan bisa jadi karena kecapean terus alarm kita kita sudah set lima langkah ya lima langkah maksudnya itu per 30 menit ya sampai lima kali itu tetap gak bangun ya bisa jadi kecapean atau gimana nah tidak keburu mengejar kereta motor tidak bisa digunakan ya bisa jadi businya habis apa businya bermasalah kalau sudah busi bermasalah kan ya minimal harus beli lagi ya atau ya atau bensin habis terus pom bensin jauh ya kan terus ban kempes banyak sekali terus atau jalanan macet ya kan jadi apa dari rumah kalian untuk ke stasiun KRL terdekat itu ternyata jalanannya macet ya ada kecelakaan lalu lintas juga ini saya pernah ini kalau jalanan macet ada kecelakaan lalu lintas jadi waktu mau apa ngambil formulir kalau sekarang itu namanya SBM PTN ya saya kan di Pasuruan Kemalang ternyata pulangnya ada kecelakaan tabrakan antara bus dan truk 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 tangkinya ini jatuh dan ngeblok satu jalan sampai rumah setengah satu saya nah ini contohnya antara jalanan macet karena ada kecelakaan lalu lintas tapi kasiannya busnya itu yang ditumpangi anak-anak kecil wisata kayak anak-anak TK jadi waktu itu kan saya bingung ini kok macet ada apa ternyata beberapa kali banyak lewat seringkali frekuensinya ternyata ada kecelakaan ternyata ternyata gini dari banyak fisikal nah ini dari banyak potential root cause akar masalahnya ini ternyata problem anda ini lupa atur alarm contohnya mau sudah mau nge-set alarm tapi akhirnya lupa kalau ini beda lagi ini sudah termasuk behavior kalau lupa atur alarm mungkin memang jarang menggunakan alarm problem tetamannya apa how to make sure that I set my alarm correctly nah itulah problem statement setelah akar masalahnya didapatkan maka bagaimana cara problem statement nya ya kan nah ternyata apa bagaimana memastikan bahwa saya sudah nge-set alarm ini benar kalau kalau masalah set alarm juga pasti punya pengalaman saya pun juga punya pengalaman harusnya itu AM malah setnya PM nah itu saya pernah misalkan alarm pengingat jadi kalau saya pribadi terkadang ya macam-macam misalkan jadwal kuliah jadwal kuliah itu ada yang ditempel di tembok kalau saya mungkin di ruangan di kampus saya tempel di sebuah whiteboard jadi jam berapa jam berapa jam berapa tapi itu pun juga bisa menggunakan alarm artinya apa kita bikin kan ada ya di google kalender kalau tidak salah ya google kalender itu kita bisa nge-set misalkan sunan selawas rabu kamis jumat kita jadwalnya ngajar ini terus pengingatnya itu bisa kita usahakan misalkan 10 menit sebelum perkuliahan atau 30 menit maka alarm ini akan berbunyi terus kita cek kita cek oh iya saya ada jadwal ngajar nah itu contohnya ya itu pun juga bisa kalian apa namanya gunakan apalagi sekarang sudah jamannya smartphone ya smartphone pun juga murah ya sudah gak mahal kayak dulu ya jadi itu bisa anda pakai google kalender misalkan anda ada pertemuan apa hamte ada kegiatan himpunan ada kegiatan angkatan ada perkuliahan ada praktikum nah itu pakai google kalender bisa dan juga ada alarmnya bisa di set kalau gak salah ya ada pengingatnya jadi dia akan bunyi nantinya nah itu contohnya ya itu adalah contoh bagaimana how to make sure that I set my alarm correctly bagaimana memastikan saya ini pas nge-set alarmnya kalau saya pakai google kalender disana ada pengingatnya nah itu contohnya ya kalau ini contohnya adalah cek alarm beberapa kali sebelum tidur kalau cek alarm ini pun juga apa ya kalau dari saya pribadi sih nge-set alarmnya jangan mepet-mepet untuk bangunnya ya kalau bisa 15 menit maksimal dari jam misalkan harus bangun gitu ya nah jadi apa artinya harus ini apa itu tadi menggunakan beberapa langkah nah jadi menggunakan beberapa langkah maksudnya ya nah sekarang kita akan masuk tentang sistem thinking ya nah di dunia nyata ya jadi di dunia nyata terutamanya ya terutamanya itu problem sosial masyarakat ya yang non engineering ya nah itu seringkali masalah yang dihadapi itu sangat sangat komplek sekali ya terkait dan penyebab masalahnya itu saling terhubung ya antara satu dengan yang lainnya ya maka diperlukan pola berpikir sistem ya jadi kita pola berpikirnya itu adalah sistem oke nah nah untuk contohnya ini adalah linear system versus sistem thinking ada yang namanya design system thinking nah tadi kita sudah membahas why-why diagram ya yang mulai dari menentukan sim stomps nya ya sim stomps nya itu apa yang terlihat ketinggalan kereta ya lalu apa cari physical cause nya nah physical cause nya itu ada banyak tadi ya nah lalu cari potensial root cause nya ya nah why-why diagram tadi termasuk linear thinking ya nah perlu diperhatikan why-why diagram termasuk linear thinking karena apa masih bisa digunakan tergantung lingkup kasusnya sebagai contoh jangka waktu ya linear thinking itu selama root cause nya itu sudah diselesaikan ya masalahnya akan hilang selamanya kalau system thinking seiring berjalannya waktu ada faktor lain yang bisa mempengaruhi sehingga timbul masalah baru peranannya linear thinking tidak terlalu mempertimbangkan behavior manusia nah beda dengan sistem thinking kita harus perhatikan behavior manusia karena behavior manusia itu kan beda-beda karena mempunyai mindset yang beda oke kita masuk lagi jadi kalau linear thinking kita melihat dari hubungan sebab akibat cause and effect kalau dulu namanya apa kausal apa kalau hubungan sebab akibat linear thinking ini ada hubungan langsung antara gejala dan penyebabnya kalau sistem thinking komponen sistem gejala banyak penyebab saling mempengaruhi satu sama lain tanpa batasan yang jelas jangka waktunya solusi jangka pendek akan menjamin keberhasilan jangka panjang nah kalau sistem thinking solusi jangka pendek dapat memberi efek samping atau konsekuensi lain yang muncul di waktu kemudian nah peranan atau tingkah laku kelompok mayoritas masalah sebagian besar disebabkan oleh faktor eksternal oke tingkah laku suatu kelompok kalau sistem thinking itu dapat memperburuk masalah atau mengurangi efektivitas solusi nah strateginya bagaimana strateginya ya pertama kalau kita ingin meningkatkan kinerja suatu sistem maka improvement seluruh elemen dapat dilakukan secara independent ya nah sedangkan untuk meningkatkan kinerja sistem yang harus diperbaiki adalah hubungan antar elemen karena hampir semua elemen saling terkait ya nah seperti itu ya contohnya nah ini ada sistem thinking dan apa causal loop diagram ya jadi ini merupakan penggambaran hubungan antar komponen sistem atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu masalah nah hubungan sebab akibatnya tidak jelas atau langsung ya terus semakin luas wawasan atau informasi yang dimiliki umumnya causal loop diagram akan semakin kompleks ya nah linear thinking versus system thinking jadi linear thinking ini kapsus overpopulasi contohnya kelebihan penduduk ini contohnya misalkan Indonesia kalau Indonesia masih banyak pulau-pulau yang apa namanya rosong tapi kita ambil satu daerah misalkan Jakarta Jakarta ini bukota dan luas wilayahnya kita sudah tahu atau Singapura 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 itu kan mungkin masih luas Jakarta daripada Singapura kelebihan penduduk overpopulation apa yang menyebabkan pertama tentang poverty kemiskinan terus adanya kurang pendidikan lack of education terus ada namanya kurang informasi tentang KB atau lack of birth control information yang terakhir ada sebuah pemahaman di masyarakat ya bahwa apa banyak anak banyak rej rejeki itu contohnya ya jadi banyak anak banyak rejeki nah linear thinking versus system thinking nah jadi ini ternyata dari beberapa root cause tadi ya beberapa masalah kelebihan penduduk ini dari sini hubungannya tentang kemiskinan dan kurangnya pendidikan ya maksudnya level pendidikan masyarakat itu nah dari sini baru kita tarik lagi ke causal loop diagram nah ini ya contohnya ini adalah tentang shifting the burden to temporary shelter shelter nah disana ternyata apa ada temporary shelter and support ya nah lalu dari temporary shelter itu kemana vicious cycle nya ya jadi ada apa namanya jadi ini contohnya masalah apa tunawisma ya jadi tentang penampungan sementara dan pelayanannya gimana ya jadi shifting the burden to temporary shelter ya jadi bagaimana ya memindahkan permasalahan dari orang-orang yang homeless ya atau tunawisma ini penampungan sementara ya nah ada juga yang apa artinya begini ini ada penampungan sementara dan support nya bagaimana ya nah itu ada bisa apa contohnya pertama satu inisialnya ya suksesan utamanya bisa jadi ini ya ada orangnya itu terlihat sebenarnya ya di jalangan bahkan atau hidden tersembunyi ya ya karena memang apa ya ada banyak sekali ya ada tergantung ya nah apa kalau ini banyak sekali ya misalkan begini tentang penundaan ya kalau tentang orang-orang yang ini ya bisa jadi terjadi di delay karena apa ya ini harus adanya koordinasi secara komprehensif ya kalau ada penundaan tentang misalkan penundaan ini terjadi untuk pemindahannya pemindahan kepenampungan itu harus ada koordinasi yang komprehensif atau juga ini kita harus melihat masalahnya ya terus ada juga kalau yang tentang apa ini siklus ya siklus yang sangat-sangat berat sekali ya atau apa yang berhubungan ya utama tentang pemindahan ya bisa jadi ini karena adanya tekanan ya dari ya apa yang membiayai ya untuk apa keberhasilan untuk pemindahan ini dalam yang kependek ya bisa jadi ini juga ada apa pembiayaan secara individual untuk organisasi individual untuk kerjaan mereka kan pasti ada juga organisasi-organisasi yang memang fokus ya bagaimana untuk dapat apa sistem ini pemindahan orang-orang yang homeless ini cepat sekali ya nah jadi ini kita harus cari antara apa waktu dan juga apa pembiayaan untuk inovasinya dan kolaborasinya ya jadi disini ada apa ada fragmentasinya kompetisi sih apa kompetisinya dan juga bagaimana mentalnya ya ketika di penampungan jadi ya memang banyak kasus ya gini ya lalu disini ada juga ada apa namanya itu tentang ini ya apa hambatan ya hambatan yang dialami ya oleh para tunawisma ini apa gitu ya adanya susahnya akses kesana ya ke orang-orang ada solusi jangka panjangnya juga ya tentang ya pelayanan yang sangat penting gimana terus rumah terus pekerjaan dan lain-lain contohnya ya nah akhirnya begini kalau kita menggambarkannya dengan apa namanya linear thinking ya jadi maraknya tunawisma ya nah ada tunawisma ini kenapa pertama ada masalah ekonomi yang sangat rendah sekali ya kalau ini bukan hanya di Indonesia ya mungkin saya pernah cerita bahwa di negara yang maju pun ada tunawisma ya homeless kalau gak salah saya pernah cerita ya waktu ke Melbourne ya ke Australia ya Melbourne itu kan memang apa kalau gak salah kota ya memang paling banyak imigrannya di Melbourne ya dan juga paling banyak juga homeless nya ya jadi ada saya tidur dibikin ini di daerah mana di station ya kalau kalau ada flinder station ya kalian bisa cari di Google ya Flinder Station Melbourne bagus sekali tapi di sana juga ada tunawisma ada yang dekat-dekat restoran dekat-dekat mall ya nah kemampuan ekonomi rendah ini karena ini ya bisa jadi tidak memiliki pekerjaan atau bisa jadi dia pernah di ini apa namanya pernah di PHK ya nah ini ya jadi pernah di PHK dan lain-lain ini contohnya atau tiket pendidikan rendah kan ya tidak bisa kita pungkiri bahwa pekerjaan itu tetap ya tingkat pendidikan di Jepang pun juga seperti itu ya apalagi di Jepang itu lebih keras kehidupannya ya apalagi untuk yang ini buru-buru pabrik ya karena saya pernah kerja part time di sana ya nah ini aku ada masalah pribadi ya mungkin tidak memiliki keluarga atau anak-anaknya meninggal masih kecil terus istri atau suaminya meninggal alias hidup sebatang kara kalau tidak kara kan kita juga bisa melihat ya di mana di televisi-televisi kita ya tentang ini ya yang apa mungkin keluarganya sudah meninggal terus ada konflik dengan anggota keluarga lalu dia pergi lalu ada masalah psikologis atau kejiwaan nah ini untuk bukan group work ya karena waktunya tinggal 7 menit ya mungkin tetap seperti kemarin kemarin kalau tidak salah sudah dibentuk ya grupnya atau gini saja grupnya dua-dua dua orang dua orang kalau dua orang ini saja lah apa grup yang sudah grup yang sudah dibentuk untuk ini apa tugas besar masih ingat ya tugas besar dulu kan saya suruh untuk membentuk sebuah grup ya nah nah itu kalian buat YY diagramnya dan causal loop diagram untuk membahas kasus penyebaran covid ini ya di Indonesia nah metode mana yang paling sesuai untuk menggambarkan permasalahan dan menetapkan solusi kan sudah banyak ya anda misalkan YY diagram tentang kasus covid ya sampai sekarang kenapa masih tinggi ya bisa ya bisa anda buat YY diagramnya contohnya vaksin baru ada setelah satu tahun ya tidak bisa kita pungkiri ya vaksinnya sendiri kan setelah satu tahun wabah baru dipasarkan maksudnya kita baru dapat vaksin setelah satu tahun penyebaran virus terus tentang kurang efektifnya PSBB contohnya ya terus masih banyak melanggar protokol kesehatan tidak itu contoh-contohnya saja untuk apa untuk lainnya bisa ini bisa apa namanya bisa digali ya oke ini mungkin kita menggunakan ini ya ini itu ya contohnya grup lalu apalagi oke tentang corona saja ya kita